Aksi pencurian kendaraan bermotor semakin meresahkan, pelaku tidak memilih tempat dan waktu untuk mencari sasaran. Seperti terjadi di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Ditinggal pemiliknya saat sholat di masjid, motor jenis metik raib dibawa pencuri. Pemilik mengaku sangat terkejut usai melaksanakan sholat maghrib dan mengetahui motornya sudah tidak ada di tempat. Setelah melihat rekaman CCTV, pemilik motor baru sadar dan memastikan jika motor miliknya dibawa pencuri. Kedua pelaku saling berbagi peran, yakni mengawasi situasi dan menjadi eksekutor. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil merusak kunci dan membawa kabur sepeda motor. Jadi tadi itu saya dari pasar maja, terus kemudian mau mampir, mau sholat di sini. Nah sholat di sini, saya parkir ini, motor ini di sini, sholat, sholat setelah selesai sholat, ya lama-lama salam, saya keluar sudah tidak ada lagi, tidak ada itu motornya. Pas lihat rekaman CCTV gimana tadi? Jadi saya lihat di rekaman CCTV, begitu cepat itu prosesnya ya, jadi dia pura-pura masuk ke dalam sana, langsung kemudian keluarkan kunci, langsung, mungkin nggak ada satu menit mungkin ya prosesnya itu. Di pelaku berapa orang sih tadi di sini? Dua orang ya? Usai hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan berharap pelakunya bisa cepat ditangkap. Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.